Memulai debut ke artisannya sebagai model di usia 7 tahun, pada saat yang sama ia juga mulai merambah dunia sinetron, di mana Jin dan Jun menjadi judul pertama yang ia bintangi. Dalam perjalanan selanjutnya, garis tangan ibu muda kelahiran 1994 itu lebih ke dunia sinetron dan FTV, hingga lusinan judul sinetron berhasil ia bintangi, sehingga kerap dijuluki sebagai ratu sinetron dan FTV, sekaligus membuat sosoknya menjadi begitu populer di kalangan masyarakat luas. Namun, hirup pikuk dunia peran tersebut seolah sirna begitu, Niki menjadi nyonya pengusaha tajir Indra Priawan. Tidak kangen kah Nikita Willy pada dunia yang sudah membesarkan namanya tersebut? Ternyata, oh ternyata, sebagian hati Niki masih tertinggal di lokasi syuting. Namun, tuntutan kehidupan membuatnya harus memiliki skala prioritas. Kangen dengan kebiasaan delama adalah kodrat dari pengalaman manusiawi kita, yang tak selalu mesti diikuti, meskipun tawaran dengan harga fantastis tak sekali dua kali didapat Niki. Hanya saja, urusan sang buah hati dan bisnis jadi fokus Niki Tawili untuk saat ini. Ya, menjadi istri sultan muda dengan segala kelimpahan materinya, memang membuat Niki tak harus warawiri lagi di depan kamera seperti dulu. Tak heran kemudian jika mainan Niki sekarang adalah bikin desain jewelry atau perhiasan yang diluncurkan dengan brand menggunakan namanya sendiri. Tidak tanggung-tanggung, lulusan ilmu hukum ini mendesain koleksi berdasarkan kisah dan perjalanan hidupnya sendiri. Nah, ini baru mainan istri sultan barangkali. Iseng bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja, sambil mencurahkan cinta dan kasih sayang untuk sang buah hati dan suami tercinta. Hanya saja, meski berada di level kehidupan yang seberuntung itu, seorang Niki Tawili tetap terlihat humble dan santun, serta jauh dari ria. Apalagi petentang-petenteng seperti tingkah beberapa OKB atau orang kaya baru atau yang ngaku-ngaku tajir.